Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ampun Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggam di program Podcast Cawa Ekam Kali ini kita ada di segmen bisnis Sudah hadir di Sudia Gita seorang bapak yang sangat manis nih Datang sore-sore kayaknya udah mandi nih Gula kali Gula kali Saya semput dong Beliau membawa produk yang sangat luar biasa Yaitu produk kopi Robusta dari Ulu-Ulu Bernama KN Kuali Nusantara Apa kabar bang? Alhamdulillah Sehat Sehat ya? Sehat sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana nih keadaan sehari-hari kegiatannya selama pandemi COVID-19? Selama pandemi kita tetap aktifitas Masih jelas Penjual berbahak juga? Termasuk Termasuk juga ya Termasuk kopi ini Jadi terus maju ya Kita terus maju Apa namanya COVID ini kan hanya berimis Bukan badai Hanya agak persa ya Nasehat-nasehat di dalam COVID itu memang ada Hikmahnya itu disiplin Kita cicip dulu nih kopinya Sudah ada disiplin Boleh silahkan Ya bang Bismillah Aromanya Mantep ya Ini petik merah nggak ya? Ini petik tua Petik tua Oh rupukan merah lagi Sudah petik tua Oh tua sekali Oh ya pantasan enak banget Mantep cuy Dari ulu-belu Ulu-belu ya? Ini asalnya dari ulu-belu Oh iya Karena dia pakai tulisan belu Ada identitas belunya Ada identitas belunya Dari semua produk yang ada UNKM Kenapa abang pilih Kopi? Oh gitu Jadi ada Asal-usul lah Asal-usulnya Inspirasinya Uang sipnya dari mana? Bahasanya azbab pun usulnya ada Nah ceritanya gini Kenapa harus saya kopi? Satu kan sebenarnya Bekerja sebagai Di rental swasta nasional Jadi klien seluruh Ya Seluruh Lampung ini Termasuknya sudah Saya lewatilah Dari ujung timur Barat Besesit Barat Dan BPS itu Taman asal BPS Selatan Di Krewi Di Liwa Suwoh Yang terjauh-jauh pun Sampai perbatasan Yang Danorana Lombok Itu kan Saya ikuti semua Rute-rute Nah gitu Jadi ujung-ujungnya gini Karena disana Setiap kita berhenti Jadi di Lampung ini identitasnya Lampung Termasuknya kopi Itu jadi Di Lampung Kopi Orang setiap saat ketemu itu gini Bang Kita cari kopi dong Sama Apalah Kayaknya Di Lampung Kopi Selalu kopi Kopi Lampung Sampai Dan di Kempot aja nyanyi kopi Lampung Kan ya Makanya saya tuh langsung Kepikiran jauh Tentang kopi Lampung ini Bagaimana caranya Untuk Ditingkatkan kualitasnya Masyarakat bisa Menikmati kopi yang murni Asli Enak Dan memang itu berkualitas Tuh Makanya saya harus berpikir Ini kopi Harus saya pegang Lampung Setidaknya Adalah Salah satu Atau teman-teman Sama-sama Usaha kopi Mari kita sama-sama Menciptakan kopi yang Sahat lah Kopi itu usaha sebenarnya Kalau gak dicampuri Dengan yang aneh ya Ini tanda kutip Mohon maaf Iya kan aneh Tapi kalau gak aneh Sehat juga Nah ini kan kita yang aneh Yang murni Saya bikin Sesuai sama karakter kopi Yang sebenarnya Kopi nikmat Bisa dimati Siapapun Anak kecil Malah dilatih Suruh minum kopi Bikit-bikit lah Biar gak step Kalau pas Terus Apalagi Orang yang Tua Ngadang-ngadang Supaya semangat Panas-panas Katanya Biar semangat Minum kopi Terus hujan Supaya aneh Minum kopi juga Jadi kapan aja Bisa dinikmati Makanya Akhirnya saya Cetuskan untuk Bikin kopi Bikin kopi Sambil dari Petani yang sudah Dibina Petani yang berkualitas Petani yang sudah berpengalaman Sambil kopinya Saya bawa Di Banalampung Di Natar Saya kan ada Di sini di Natane Saya pilih Saya sortir Saya bersihkan Dan lain sebagainya Proses saya Akhirnya Jadilah kopi ini Kita Jadi Ngambilnya tetap Di petani ya Tetap di petani Kita nanti Kita Sortasinya Seperti Jadi Jadi Hulu hilir Hulu hilir Iya Betul Karena saya Pengen menciptakan Kopi yang Benar-benar Saya tahu Tempatnya Saya metik Saya tahu Tempatnya Saya harus Produksi Nah Saya tahu Tempatnya Harus Memasarkan Dimana Teman-teman Dari luar Lampung Itu Rupa-rupanya Saya Ditelefon Dari Palembang Bang Aku kirim Kopimu Dari Jakarta Juga Minta Dikirim Kopi saya Yang mudah-mudahan Mereka Penikmat-penikmat Kopi Memang Punya Cita rasa Sendiri Dalam Wilah Kita Sudah Masuk Di ranahnya Cita rasa Kopi Yang Mereka Mau Kopi Nikmat Kopi Juga Sehat Jadi Waktu itu Awalnya Adalah Abang Rental Betul Sejak Kapan Ini Mulai Berusaha Kopi Kopi Ini Termasuk Masuk Dampak Pandemi Produk Corona Masak Asik Produk Corona Karena Gini Di Masa Pandemi Ini Kan Jalan-jalan Juga Pada Unit Usaha Sudah Mulai Turun Drasti Perjalanan Dinas Dari Kota Ke Kota Antar Provinsi Yang Dulunya Ada Acara Harganas Di Lampung Di Lampung Di Sika Sama Nasional Tempatnya Di Lampung Sika Semuanya Momen Momen Itu Termasuk Dalam Pikir Saya Ayo UMKM Lampung Bangkit Ini Sebenarnya Jadi Pengen Besar Ketika Kita Sudah Bisa Membuat Produk Yang Mungkin Katakanlah Kualitas Tinggal Bagaimana Pemerintah Memberikan Peluang Seperti Ini Ada acara Nasional Bertempatan Di Lampung UMK Ini Ayo Dipanggil Sini Sini Produk Produk Ini Sini Sini Dipasarkan Memang Sinergis Dengan Pemerintah Dengan Semual Betul 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 Semua Baik Swasta Harus Bersinergis Dengan Hotel Transportasi Bersinergis Dengan Web Kenapa Dipakai Nama Kuali Nusantara Ini Sebenarnya Lu Mau Dicirtakan Surah Ya Kenapa Kuali Nusantara Saya Asal Usul Saya Coba Coba Dalam Artian Gini Kopi Ini Kalau Di Kampung Saya Dikasih Orang Kampung Di Belang Belang Rumah Bikin Ya Pakai Tunku Pakai Apa Namanya Wajan Ya Wajan Tanah Wajan Bus Tebal Selalu Hasilnya Itu Gosong Maksudnya Hitam Hitam Pekat Pahit Rasa Kopi Yang Sebenarnya Kopi Yang Kita Cari Itu Kayak Ilang Dimana Lebih Jadi Kayak Rasa Arul Ya Kopi Tapi Gosong Memang Ada Karakter Kopi Gelap Yang Yang Medium Ini Masuk Saya Bikin Pakai Kuali Awalnya Bukan Oven Bukan Bukan Kuali Sangrai Tapi Bentuknya Kuali Tanah Kuali Yang Dari Jawa Itu Jadi Bentuknya Memang Bagus Dari Tanah Liat Terus Saya Rosting Disitu Rupa Rupanya Hasil Rosting Itu Bagus Jadi Tidak Terlalu Bosong Tapi Sudah Mateng Nah Itu Tinggal Kita Menentukan Mau Dibikin Grak Mau Dibikin Gleb Tadi Tadi Atau Ingin Dibikin Ini Aromanya Supaya Keluar Supaya Enak Lebih Mudah Lagi Tapi Sudah Mateng Kalau Dimudahin Belum Mateng Dalamnya Tapi Kalau Diterusin Bosong Semua Sama Dalamnya Ini Sudah Mateng Menentukan Rasa Makanya Saya Pakai Kuali Berharap Kuali Jadi Nusantara Kuali Nusantara Awalnya Kita Combine Antara Manual Sama Roasting Oven Jadi Kita Kombinasi Kita Kebutuhannya Yang Premium Kita Pakai Kuali Juga Kita Ada Pesengan Tidak Terlalu Banyak Cuma 10 Kilo 10 Kilo Bisa Kuali Kita Tentukan Rasa Satu Rasa Jadi Kuali Itu Tadi Sebenarnya Kalau Di Lampung Ada Tradisi Bikin Legit Itu Bikin Legit Kalau Yang Zaman Dulu Itu Pakai Kuali Itu Tidak Tidak Tanah Liat Bukan Kata Orang Itu Lebih Enak Yang Pakai Kayu Bakar Jelas Gini Kalau Kita Itu Sekarang Kalau Pakai Tanah Liat Kuali Jenis Begitu Yang Jelas Perhatian Si Pengolah Itu Lebih Fokus Karena Takut Kelabasan Ayah Kalau Pakai Jam Bisa Tinggal Liat Sementar Kemana Katanya Kelabasan Kurang Enak Untuk Izin Sudah Ya Alhamdulillah Karena Kita Produk Makan Minuman Jadi Kali Ini Diminum Sama Orang Langsung Saya Bawa Ke Perizinan Saya Minus Perizinan Persyaratannya Apa Alhamdulillah Di Lampung Selatan Dilayani Dengan Baik Diproses Dengan Baik Dilep Dengan Baik Terus Akhirnya Keluarlah Untuk PRT Karena Satu Membawa Dua Kemasan Di Kualitas Kemasan Satu Premium Kemasannya Yang Pakai Lufo Itu Akhirnya Dapat Keluarnya Juga Dua Jadi Untuk teman-teman Ini Ada Kemasan Dua Kemasan Alunfoil Yang Ini Oh itu Itu Masih plastik Semi Jadi plastik Kategorinya Yang Ini Masuk Alunfoil Nomornya 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 Lopnya Beda Jadi Ada Dua Izin Bicara Premium Pasti Bicara PRT Beda Bicara Kualitas Beda Varian Nomornya Yang Membedakannya Antara Ini Dengan Yang Di Apa Hanya Packaging Ini Packaging Beda Yang Jelas Terus Kualitasnya Kualitasnya Itu Ini Di Bawahnya Sebenarnya Bukan Di Bawahnya Karena Dicampur Bukan Sama Sama Murni Cuman Ini Hasil Sortiran Sudah Disortir Lebih Disortir Lagi Disortir Betul Yang Ini Sortir Itu Ada Mungkin Ada Yang Pecah Yang Enkel Satu Masuk Ke Yang Ini Ibaratnya Ekonomis Rasa Gak Jauh Beda Tetep Kualitasnya Juga Kalau Ini Kan Harganya Terus Airnya Lebih Di Bawah Orang Bisa Di Kampung Bisa Sampai Ini Aja Yang Ini Mungkin Mau Dibawa Oleh Gak Pantes Lah Ibarat Maktabak Spesial Itu Pakai Banget Spesial Pakai Banget Berapa Gram Ini Banget Itu Yang 200 200 200 Ini 100 Grat 150 Grat Untuk Harga Ini Cuma Tiga Ini Masih Banyak Varian Sebenarnya Oh Gitu Masih Banyak Kecil Kecil 50 Grat 50 Grat Itu Untuk Bal Ya Untuk Bal Itu Harganya Di 3000 3000 10 10 10 Jadi 30 30 30 Oh Gitu Balan Terus Dari 20 Ke 100 Ya Yang 50 100 Ini Karena Ini Kualitasnya Lumayan bagus Ini Diangka 7500 7500 Untuk Cancer Apa 7500 Murah Ya 7500 Kalau Yang Premium Yang Premium Yang Ini Kemasan 100 100 Ini Kisah 12.000 Kalau yang 150 Ini 150 Ini 150 Kalau yang 200 Ini Diangka 16.000 Ini Sasamakan Masalah Isinya Isinya Yang Premium Ini kopi belu lho, murah banget ya Gak ada tadi berapa, 7,5 Oh ya ampun Ngomong-ngomong, Kuali Nuas Antara ini masuk dari komunitas Sentras 19 Natar ya? Nah ini Mbak, misalnya ayo Mbak lagi Ini Atuh, kalau Mbak itu panggilan Jawa ya? Iya, Atuh aja gak apa-apa Tapi gak pakai Kak, kalau Atuh itu kakek Gini Atuh, kami itu dari komunitas Sentras 19 Yang ada di Natar Teman-teman itu bersinergi di sana Bersinergi di sana Ada teman-teman yang berproduksi kopi Ada produksi lain-lain Itu menjadi satu disitu Saling sharing bagaimana langkah baiknya Termasuk nanti kalau ada teman-teman yang Penasaran Aku pengen kopi Robusta belu dong Yang KN itu dimana bisa Bisa juga, itu Kak, Sentras 19 Bisa, bisa Ibarat ini ya, komunitas Sentras itu Ibarat Sapul Didi guys Didinya main peran masing-masing nih Tapi ketika dicampur mungkin lebih kuat kali ya Jadi peran utamanya disitu Mantap Sebagai apa namanya, mantan atau masih di parental? Sudah total untuk ngurusin kopi Oh, nah Artinya sebagai mantan ya Sebagai mantan Sebagai mantan rentan nih Kopinya sudah merajalela kemana-mana nih Ya, ini alhamdulillah Nah, ini teman-teman yang dulu pernah datang ke Lampung Terus Saudara-saudara di luar Lampung juga Ini rupa-rupanya Yang ke Jawa Timur, Malang sudah Oh, Malang Di Kediri, di Burengan sudah Nah, teman-teman Sankom ini Ada, Sentra Komunikasi Ini juga sudah pakai kopi kita juga Oh, Salam Halo, Sankom Halo, Sankom Assalamualaikum Pesan lagi Pesan lagi Ada teman-teman di Jakarta juga Di Jakarta Di Jakarta memang Memang kalau orang Jakarta itu yang digejar di Lampung Salah satunya kopi Karena dulu saya ingat satu di rental itu Ketika customer kita itu jalan Pak, kita itu nyari kopi di mana ya Jadi yang digejar memang salah satunya kopi Untuk kadang-kadang Temanku tetip-tetip kopi ini gimana caranya Menjawab tantangan-tantangan Begitu nanti ada kebutuhan-kebutuhan Ada kegiatan-kegiatan nasional di Lampung Kita sudah siapkan Teman-teman sudah siapkan Untuk diniman sopene-sopene oleh oleh dari daerah Lampung Khas, Lampung apa kopi? Bikin atas kue-kue Lampung Itu kan Dodo Lampung Misalnya Sekarang juga kayak ini Banyak kuliner beraroma kopi juga ya Ya Banyak Pakai bahan dasar kopi juga Kayak legit Kayak kue-kue bono gitu Ya ya Jadi kayak Ada juga yang bikin kelompok Kopi Anime ya Kopi yang bikin kelompoknya ada aroma kopi Aroma kopi Terus jahe Kopi 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 yang terbaik ya Kopi di daerah Lampung yang terbaik ya Termasuk yang terbaik ya Jadi disitu varitasi yang banyak Lalu-belu itu Lalu-belusnya Ulu-belu Dataran Ulu-belu beberapa apa namanya teknis-teknis yang mereka kuasa yang udah berpengalaman jauh nih udah lama berpengalaman di bidang pertaniannya perkebunannya dia untuk varitas bisa diatur mereka atur termasuk ada tubuh sari jenis-jenisnya nih ada linggapura ada iku kopi jadi kopi jadi kopi itu kan dia batang besar nih dipangkas tunasnya ini listrik sama jenis lain jadi bisa hasilnya itu dibikin enak bisa nih buatan pokoknya ini gitu sudah ini udah banyak ilmu pengetahuan yang masukkan kopi tok dan jaman dahulu ya bukan sekedar kopi sekarang banyak yang lebih ya mereka teknologinya lebih saya belum pernah sih ke apa namanya kita belum pernah jalan-jalan ke perkebunan kopi belum ada yang mengundang nih kalau papa-bapa ibu-ibu siapa yang mengundang kita ada kendala nggak saat ngambil kopinya sampai ke dari hulu ke hilir itu ada kendala nggak jadi kalau kendala secara utama nggak ada kalau misalnya ada bahasa gehnya jangan cerita di sini deh kalau masalah kendala itu ya ada-ada mungkin curah hujan disana kan beda sama sini sana lebih curah hujannya lebih sering lah daripada di bawah kita ini cara mungkin kan apa ya DPRnya udah 900-1000 terus disitu mungkin kok kopinya bisa enak kita bayangin ya kita kopi disana bisa enak kenapa jadi kita akhirnya kalau saya lainnya larinya ke sini kenapa duku Batu Raja duku Kommerin itu lebih enak enak duku Kommerin lebih enak kenapa mungkin dipikiran satu-satu gini mungkin bawahnya itu karena material apa namanya itu mineral yang seperti batu barat tumbukan di bawah akhirnya dukunya itu enggak sampai keluar biji jadi ukunya itu daging semua gitu mungkin seperti itu kalau di lalu belu itu di lalu belu daerah dataran mungkin sampai ke suwo ke apa namanya kopinya saya berapa kali ada ini pilihan dari ulu belu itu memang enggak bisa apa sih pictures ya kayak minum ini loh saya langsung nggak bisa ngomong apa ini enak apa enggak bisa lagi ngomong gitu loh apa yang rasanya ya kok nggak gini ya kok bikin ketagihan ya kayaknya iya iya bang tadi sudah bicara soal kendaraannya pada ya pada ini sih enggak terlalu banyak kendaraan ya mungkin kalau untuk transportasi ngambilnya saja kali ya kalau misalnya lagi hujan lagi atau itu saja kali enggak 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 terlalu berarti lah itu biasa resiko-resiko pejuang receh kalau kata siapa itu ya dari nantar juga itu ngomong kalau ada dibilang pejual dollar pejual rupiah pejual pagi ya itu masih wajar 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 luang receh itu memang ya itu saling semangatnya semangatnya itu siapa ya mbak siapa kemarin dari nantar juga di komunitasnya ya kata ni woh mantep ketika udah kebanyakan yang gede jadi receh dikumpulin dia bilang ke pejuangan receh karena gini dia kalau nggak ada receh nggak bisa kembalin itu ya iya tapi receh sekarang jadi emas loh jadi recehnya itu justru dia nyari receh dulu karena orang banyaknya pengen duduk di deck nih kembalinya lagi masukin gitu kan kalau di komunitas itu bang kita tuh gabung sama tapi kalau gerai-gerainya itu saya masukkan ke tokoleole terus jalur 2 Corby Oh untuk sahabat cowok nih yang sekarang lagi banyak yang kenapa disini karena saya nggak taruh nomor telepon alamat lengkap itu sama mengerjakan membangun reseller bisa independen untuk menjual produk jadi kalau misalnya mereka sudah punya link potret customer-customernya kan nggak perlu ke saya yang penting yang penting dia bisa jualan nih nanti kalau ada permintaan lagi kan gantung saya nggak cari alamat saya Oh tujuannya setelah itu bagi kamu sahabat cowok ekam yang ingin ikut jualan nih ikut jualan kopi kuali di Nusantara daripada kamu jadi kejuang rebahan aja kan mendingan hubungi Bang Singgi yang beliau memberikan peluang untuk menjadi reseller kalau sahabat cewek kami penasaran dengan kopinya nih terus yang mau jadi reseller juga mau hubungin apa media sosialnya dimensinya ada apa tuh aja lah Instagram Instagram IGnya itu Hai satu enggak taruh abis terakhir kita ada ya nanti kita tulis di deskripsi ya setelah terakhirnya terus WA-nya nih banyak banget sini jadi itu bagai kosong 853 798 96227 ya nanti kita tulis di deskripsi ada juga nanti kita tulis nomor WA Bang Singgi jadi kamu wajib segera hubungi Bang Singgi untuk pesen kopi ulu belunya produknya namanya kuali Nusantara ya nanti Bang Singgi ini pembedanya yang lain memang kita lihat Bromada yang peginya seperti kayak gini alimfoil yang gepeng khusus ini ini saya kita bikin khusus kayaknya kalau berbeda khusus begini ya ini kayak apa tahu enggak enggak sih sekalian penjual bahan deh bantal ya promo dong dan jelas ini kita bikin kopi asli kopi murni terus apa namanya di dalam packing kita ini kita bikin dan sekuat mungkin sebagus mungkin jadi ini kayak seperti ini saya coba ya saya tengah sini saya gaji bol kuat artinya ini bisa bertahan lama jadi temen-temen ini bisa satu tahun ini bisa setelah yang begini ini kan lebih apa namanya jadi tembus hawa dingin dia nggak lama walaupun satu tahun bisa teman-teman sudah luruh aromanya terutama rasanya masih tetap tapi aromanya itu udah mulai berkurang tapi yang ini tetap aromanya walaupun satu tahun masih tetap terjaga karena dia dilapisi dengan alimfoil kalau saya ini makanya seminggu udah udah habis ente ya kan kalau orang beli segini kan nggak mungkin mau disimen satu tahun iya kayaknya sudah habis ini mah kejuman untuk reseller mungkin ya untuk reseller yang jelas aman kalau dia tuh mainkan untuk sebulan dua bulan udah terjual apalagi itu kan mudah itu beda-beda lagi sehari-hari udah ada yang order lewat duit masuk cuma jaminan untuk kualitasnya itu habis satu tahun ya jadi sahabat coekam kamu sebagai orang Lampung kalau belum cicip kuali Nusantara nggak keren deh seputar Natar boleh merapat di sentral 19 disana rumah produksi di serbajadi 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 daerah serbajadi Natar Langusatan jadi teman-teman berikmat kopi ini kopi saya ini kopi kain kok kura busta kain dari ulu belu tapi kita korupsi di Natar serbajadi Natar jadi kalau teman-teman mau jadi reseller mau beli langsung boleh kalaman saya di daerah serbajadi desa pemanggilan Kecamatan Natar Langusatan silahkan ke rumah atau nomor telepon yang tadi saya sebutkan kalian boleh telepon dulu kalau mau ke rumah saya jadi nanti saya siapkan atau pasap Google di luar kota atau di enggak tidak enggak di rumah nanti kita bisa berkoordinasi tentang produk yang saya buat ini kuali Nusantara kuali Nusantara tapi bener loh guys saya sudah cicip enak banget biasanya yang untuk kamu yang punya mah ya takut minum kopi ini recommended banget aromanya wangi terus enggak ada pengaruh-pengaruh di perut kita enteng aja di perutnya pokoknya enak lah pokoknya mantep 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 deh ayo-pengarikan para pelaku UMKM ini banyak yang terburuk nih banyak yang sekarang ini mungkin sedang meratapi nasibnya karena turun kadang naik kadang turun ala ada yang anjok sekali nah berikan motivasi dong untuk para pelaku UMKM di sana yang bisa seperti Bang Singgih yang dari rental akhirnya ke sekarang ke kopi untuk lebih survive jadi gini kalau kita dalam kegiatannya tetap semangat apapun perlu siapapun ya termasuk produk jasa produksi produksi makanan minuman tetap kita konsisten di dalam produksi kita yang jelas gini UMKM sekarang itu justru sebagai perusahaan raksasa yang dikelola sama individu jadinya kan karena semakin kita itu banyak pelaku usaha UMKM semakin inovasi kita lebih baik lebih banyak dan itu menjadikan peluang peluang itu jangan nyari peluang keluar peluang dari potensi kita sendiri jadi mari kita sama-sama bisa bergerak sama-sama bisa meningkatkan perekonomian membangun negara itu nggak harus kita ngasih duit banyak tapi kita memberikan pemberdayaan di lingkungan kita sendiri dari diri kita sendiri keluarga minimal lingkungan dan mungkin akhirnya termasuk nanti jadi resell kan jadi orang banyak yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi itu jadi tetap semangat tetap berjuang yang tadi ada berjuang receh segala macam itu jangan berjuang bantal ya tetap kita maju terus UMKM maju terus UMKM diusahakan kalau menurut saya diusahakan segera naik kelas karena itulah setelah satu syarat untuk kita bisa jadi masuk ke dunia modern market dunia market yang digitalisasi itu dan ini punya saya nih kalau mau cari barang beli paling jauh di Kalimantan karena kita sudah masuk di Shopee mbak ada di Shopee ada tuh di Shopee udah ada ya orang Kalimantan rupanya beli kemarin itu jadi dia justru ini kopi Lampung sama order begitu saya lihat dengan jempol empat berarti ya mungkin udah udah dicoba dan enak gitu loh nah ini Alhamdulillah Alhamdulillah sudah mari ke Kalimantan teman-teman UMKM mari sama-sama tingkatkan produktivitas kita kualitasnya jangan sampai nggak terjaga ya kualitasnya dijaga supaya produk kita bener-bener survive walaupun di masa pandemi sekarang ini gitu iya yang pastinya Bella beli produk UMKM siap khususnya Lampung terima kasih Bang Singgi sudah bersedia hadir disediakan sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan Bang Singgi dan produk-produknya semuanya yang luar biasa sama-sama tuh juga terima kasih bisa ya kita saling sharing ya berikan masukan dalam artian ini ini kita Lampung Iya kopi KM G KM G Lampung G G mau ngopi Wali Nusantara semoga produknya usahanya semakin lancar manju sukses dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Oke demikian obrolan santai kita dengan Bang Singgi saya Novelia Yudhi Sanggem bersama Bang Singgi pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh